Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter Berawal dari kerusakan mesin cuci nya tersebut Mungkin beliau mencari beberapa referensi di Youtube Dan Alhamdulillah ketemu channel saya Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat whatsapp Dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut Buat mas Ferman yang berada di Porwodati, Sidayu, Gresik, Jawa Tengah Semoga belinya nonton video ini Buat teman-teman baru yang baru bergabung Semoga ini bisa menjadi inspirasi Tak lupa buat teman-teman yang mengikuti channel saya Terima kasih atas kesetianya Bagaimana detail paket ini Mari kita bongkar untuk paketnya Lanjut Dan inilah paket tersebut setelah saya bongkar dari packingnya Bisa teman-teman lihat untuk kondisinya tuh seperti ini Terlihat untuk modul power supply nya ini Sudah pernah dilakukan usaha perbaikan ya teman-teman Di beberapa test point sudah di kupas untuk gelnya ini Di area primer juga sudah Selanjutnya di sisi sini pun sudah Terlihat sudah terkupas untuk gelnya Dan kalau saya balik Dan kalau saya balik seperti ini teman-teman Nampaknya untuk bagian bawah pun sudah pernah dilakukan pencoakan seperti ini Selanjutnya untuk modul display nya Seperti ini teman-teman Dan ini pun sama Kalau saya balik Nampaknya sudah pernah dilakukan pencoakan-pencoakan juga Di area sebelah kiri Begitu juga di area sebelah kanan Selanjutnya coba kita hidupkan terlebih dahulu Apakah benar apa yang disampaikan oleh subscriber saya tersebut Bahwasannya untuk modul mesin cuci ini Untuk indikator itu hidup Tapi tidak bisa setar Untuk mencobanya disini saya sudah siapkan seutas kabel seperti ini teman-teman Yang saya sudah desain sedemikian rupa Dan kita tinggal colokkan disini Selanjutnya coba kita colokkan ke listrik 220 Nah sudah saya colokkan Dan bisa teman-teman lihat Untuk indikator standby nyala ya teman-teman Selanjutnya disini coba kita tekan tombol powernya disini teman-teman Nah bisa teman-teman lihat Memang benar apa yang disampaikan oleh subscriber saya tersebut Bahwasannya untuk indikator itu nyala Tapi untuk tombol powernya itu setelah dilakukan penekanan Itu tidak memberikan reaksi Untuk modul mesin cuci nya Seperti ini Oke saya cabut dulu Seperti biasa sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan Langkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu Bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci LG Smart Inverter untuk tipe ini Untuk lebih detailnya bisa teman-teman saksikan Jepitkan video saya berikut Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan Langkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu Skema dari modul mesin cuci ini Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok Untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply Dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya Dan di sisi sini terdapat IC micom atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya Selanjutnya untuk bot yang kedua ini adalah bot controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol Dan untuk di bawah sini ini terdapat IC micom juga atau microcontrollernya Untuk bot power supplynya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian Bisa teman-teman lihat disini terdapat trafo Sebelum trafo ini adalah area primer dan setelah trafo ini ini adalah area sekunder Banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300V yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi Saya jawab ini terhubung ya teman-teman ya 300V dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder Karena untuk VCC in IC inverter atau IC IPMnya yang disini ini disuplai dengan tegangan 300V yang dihasilkan dari tegangan di area primer Untuk output di area sekunder terdapat dua output Untuk disini ini test point 15V sebagai VCC in untuk IC IPMnya dan juga VCC in untuk IC display yang ada bot controllernya yang disini Dan 12V, 12V ini untuk mensuplai IC suite yang disini dan relay, relay juga yang disini Selanjutnya untuk 12V pun ini di drop melalui 7805 yang disini teman-teman Yang menjadi VCC in untuk IC regulator 7805 Selanjutnya outputnya menjadi 5V yang menjadi VCC in ke IC IPMnya juga IC MECOMnya dan juga untuk 5V tersebut ditransfer ke bot controller yang disini teman-teman Melalui soket nomor 3 yang disini Sebagai VCC in IC MECOM yang disini juga Dan untuk 5V tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini Terutama tombol power yang kemudian setelah disuit 5V tersebut diumpan balik kembali ke IC MECOM yang dibawah sini Yang kemudian IC MECOM tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area bot power supplynya ini Yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang disini Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Semoga bisa dipahami dan buat teman-teman baru yang baru bergabung Semoga ini bisa menjadi inspirasi Dan buat para senior mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan Dengan memperhatikan video barusan yang saya share Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan Apakah di area sekunder ini mengeluarkan tegangan-tegangan yang diperlukan sesuai dengan video di awal Coba saya colokan Dan untuk indikator sudah hidup Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan Untuk tegangan 15Vnya coba kita ukur Nah nampaknya untuk tegangan 15V terukur normal Yaitu terukur 16V dan itu stabil Selanjutnya untuk tegangan 12V untuk test pointnya disini teman-teman Nah untuk tegangan 12V terukur 14,1V dan itu stabil Selanjutnya untuk tegangan 14V tersebut masuk ke IC regulator 7805 menjadi inputnya Supaya kita pastikan hadir untuk 14Vnya di test pointnya Yang menjadi input 7805 Dan bisa teman-teman lihat untuk input 7805 terukur 14,11V dan itu stabil Selanjutnya untuk output 7805 apakah terukur 5V Dan bisa teman-teman lihat untuk output 7805 terukur 5V normal Terukur 5,028V dan itu stabil Selanjutnya untuk 5V tersebut ditransfer ke board displaynya melalui pin 3 Disini teman-teman coba kita pastikan untuk 5V apakah hadir di pin 3 Nah bisa teman-teman lihat untuk di pin 3 hadir 5,028V dan itu stabil Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk tegangan-tegangan yang dikeluarkan oleh area primer Untuk mensuplai komponen-komponen yang berada di area sekunder itu Untuk sementara saya tidak menemukan kejanggalan-kejanggalan tegangan Coba saya tekan tombol powernya kembali Indikator sudah hidup Saya tekan terus Nah bisa teman-teman lihat Untuk modul mesin cuci ini belum memberikan respon Selanjutnya akan saya lakukan penelusuran lanjutan Setelah saya menemukan hasil kembali saya akan share ke teman-teman Lanjut Oke teman-teman setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama tadi teman-teman Karena seluruh tegangan di beberapa test point itu saya tidak menemukan kejanggalan Dan setelah penelusuran saya lanjutan Saya menemukan ada sebuah komponen SMD yang sangat kecil itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya Dan komponennya itu ini teman-teman Komponennya sangat kecil Ini adalah transistor SMD Dan bisa teman-teman lihat Untuk probe saya itu sebesar ini dan komponennya itu sekecil ini Ini adalah transistor Dan transistor ini setelah mendapat trigger dari ICMICOM Kemudian outputnya itu mengeluarkan tegangan Selanjutnya diumpan ke beberapa test point Dan transistor itu berada di sini teman-teman Ini saya sudah ganti Ini ya teman-teman untuk komponennya Mungkin tidak begitu jelas di video teman-teman Itu adalah transistor A1015 dan transistor itu menggantikan transistor SMD yang sebelumnya yang kecil ini Ya secara fungsi transistor tersebut bisa menggantikan Tapi untuk jenisnya itu berbeda Untuk transistor A1015 itu adalah jenis transistor PNP Dan setelah mendapat trigger dari ICMICOM transistor tersebut kemudian mengeluarkan tegangan yang kemudian disalurkan ke beberapa test point Selanjutnya setelah pergantian transistor tersebut Mohon maaf saya tidak sempat merekodnya Karena ya pikir saya dengan penggantian itu tuh sudah jadi Tapi ternyata tidak sampai di situ aja teman-teman Setelah pergantian transistor tersebut Untuk modul mesin cuci ini sudah bisa bekerja Tapi untuk speaker alarm yang di sini itu tidak mengeluarkan suara Dan untuk speaker ini pun sudah saya lakukan pergantian Ini teman-teman Untuk buzzer yang sebelumnya itu sudah tidak berfungsi bagaimana mestinya Sudah putus mungkin ya karena ada korosi saya lihat Di sini teman-teman Ini sudah ada korosi Selanjutnya setelah pergantian transistor dan pergantian untuk buzzernya Coba kita hidupkan untuk modul mesin cuci-nya Saya colokan Dan bisa teman-teman lihat untuk modul mesin cuci ini Indikator stand base sudah nyala Selanjutnya kita tekan tombol power di sini Nah Alhamdulillah ya teman-teman Sudah hidup normal Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir Semoga bermanfaat Saya harga teman-teman beli informasi ini dirasa penting dan berguna Akhirnya dari saya Saya berita berkuali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Oblogodok Sub indo by broth3rmax